Halo para pendengar, dimanapun kalian berada, selamat datang kembali di konten reaction Anime Dungeon Messi, anime makan-makan, hari-hari makan Gue udah ditagi nih sama Messi buat kapan record Dungeon Messi lagi kan Nah, gue kembali untuk nonton Dungeon Messi Sebelum gue nonton, sepertinya gue perlu disclaimer dulu Melihat isi kolom komentar di reaction yang kemarin Ini itu konten reaction, bukan konten review Bukan konten detail kecil Jadi lu jangan berharap gue nyari detail kecil pas nonton Oke, jangan juga lu berharap gue nonton dengan penuh hikmat untuk mereview gitu Tidak, gue nonton buat, ya nonton doang Apapun yang keluar dari mulut gue ya itu hasil dari reaksi gue ketika menonton itu anime Tolong dipahami gitu, ini bukan konten review ya Tolong ya, ini bukan detail kecil juga ya Ya, itulah ya Karena gue udah ditagi untuk nonton Dungeon Messi lagi Gue bakal nonton dari episode 13 Kalau nggak salah episode 12 kan adeknya sudah selamat ya Jadi harusnya Dungeon Messi mulai dari episode 13 ini Harusnya lebih bisa diterima Karena sudah tidak ada lagi misi yang time limit quest gitu Kayak yang di awal-awal kan ngeselin gitu Ini padahal berpacu dengan waktu nih Antara mereka sampai duluan Atau adeknya Layos Selesai ditelan duluan nih sama naga Nah, sekarang episode 13 ke atas Sudah tidak ada tuh misi-misi begitu kan Harusnya sih aman Harusnya ya, gue nggak tau sih soalnya Ya, gue lanjut nonton ya episode 13 Gue bakal nonton sampai episode berapa nih Gue mulai start nonton dari episode 13 Dan yang paling baru sudah 2-2 Ampun pak 10 episode Ya, kita lihat lah kuat atau tidak So, sampai jumpa setelah gue selesai nonton Dungeon Messi episode 13 Sampai episode 22 mungkin Dan bapak guys Kalau yang ini gue udah kena spoiler sih Apa yang akan terjadi sama adeknya ya Anjir Ini tiba-tiba episode 13 OTW langsung serius Eh, dari awal langsung serius Ini nih yang terjadi Kalau nonton kelamaan ya Aku pernah melihat Mengendap-endap di dalam lukisan Aleh Mengendap-endap di dalam lukisan Berarti kalau misalnya Ada orang lain yang masuk ke dalam lukisan Dia bakal tau gitu Berarti lukisan sama dengan ingatannya orang ini dong Artinya Kalau ada orang yang ngerusi di dalam lukisan Ingatannya bakal berubah gitu Kok dia bisa ingat ya Padahal lukisan doang gitu Pengasa dungeon Oh, ada dungeon masternya ya Baru masuk langsung serius loh Akan langsung kutipa mantra Ini mah mukul Bukan pake mantra Ini bukan kali pertama aku mati Tapi tidak akan ada yang menemukan kami Di bawah batu ini Ya, berarti harus Ya, betul berarti Kalau mau ngehidupin orang Diperlukan tubuhnya Eh, sabar Gue baru kepikiran ya Baru juga ketemu adeknya Sekarang hilang lagi Masa satu season Cuma cari adek doang nih Eh, mereka betulan balik Mereka betulan pulang Nah, ini baru ganti opening nih Episode E4 belas Jangan bilang setelah mereka naik Terus ceritanya ulang lagi gitu Dari lantai satu Makan lagi lantai satu Makan lagi lantai dua Lama tuh kalau kayak gitu Di opening pun masih mereka berempat nih Tanda-tanda gak bakal ketemu adeknya nih Tidak nambah nih Adeknya tidak ikutan di lingkaran mereka Tanda-tanda masih tidak ketemu adeknya nih Jago padahal nih orang Kenapa bisa kalah ya Kalah main buang saja di air Di sini kan dilihatin mereka jago ya Berarti mereka kalah tuh antara Manusia ikan yang lebih jago Atau Mereka lagi lengah aja gitu Makanya kalah Bagus nih cara dia ngenalin karakter ya Tidak perlu lewat narator gitu Dia putri sematawayam Peria yang dikenal sebagai Padagang senjata Oh ini satu episode Menyeritain backstory-nya mereka doang Berarti Oh intinya ini episode Mau ngasih tau Kalau partinya Layos tuh Orang-orang terkenal Tambah banyak karakternya lah Sudah episode berapa ya? 15 Oh ya Kayaknya gue mulai Bisa nebak mau kemana nih Jadi Di saat mereka mau balik ke atas Malah ada rombongan yang turun Mau bantu mereka gitu ya Nanti malah ketemu Dan tidak jadi naik Oh aduh Oh Gue gak kuat liatnya pak Alergi ini bikin Eh Sejak kapan tokatnya ini cewe patah? Apa yang pas digeprek sama tembok ya? Bukannya cuma bingkuk doang? Sampai patah ya berarti? Balik-balik Aduh Mata gue ikut berair pak Liat Scene tadi Ini Marsi belum sembuh-sembuh ya Tuhan Dia sudah tidak peduli loh Saking loyonya dia Dia sudah tidak lagi peduli anjir Mau sahannya apapun makanannya Kalau begini kan enak ya Liatnya Makan Tidak perlu buru-buru Aduh Jokes homo sih Aduh Mereka tuh kayak tektokan tuh Antara si Elf sama si Laos ya Laos pingsan Marsil pingsan Laos capek Marsil capek Begitu terus tuh Di awal Marsil capek Kehabisan mana Di tengah sekarang Laos yang Laos yang pingsan Gara-gara kehabisan mana Nah di ending ini Marsil kena racun lagi nih Kayak selalu gantian pemain gitu Episode ini saya yang menderita ya Next time kamu ya Ya gantian lagi kan Sekarang kok saya berubah Menjadi batu kapan saya Ya kan gantian kan Sekarang malah dia nih Mereka berdua nih yang Kalau bukan satu Kena bala Yang satu lagi Kena bala Ganti-gantian Ya tapi kenapa harus jadi Kenapa dia harus Lepas celana ya Sebelum jadi batu Tadi kan disuruh lepas celana Sebelum dia jadi batu ya Tujuannya apa Sekarang episode 16 Lanjut nonton ya Ada pembersih dungeon loh Itu loh Mereka masih simpan Baju kodok loh Kenapa gak dipake Coba pas lo naga Buat pegang wajan Piring pun bisa dimakan oleh Tuhan Oh Gue paham nih Karakternya Shuro nih Buat ngasih tau Perbedaan kalau orang buru-buru Orang yang buru-buru Pengelamatin Valin Sama orang yang nyantai Buat nyelamatin Valin Nah orang yang nyantai Kayak Layos Bahagia nih hidupnya nih Penuh gizi Sedangkan kalau buru-buru Nanti kayak nih Siapa tuh Shuro ya Malah kurus Pingsan-pingsan Tidak sehat Karakternya dia tuh Buat menjawab pertanyaan Ini kenapa orang Kenapa mereka lebih banyak makan Daripada buru-burunya Karena kalau buru-buru Jadi kayak sini Bagus juga cara ngejawabnya Tidak dijawab dengan cara dialog gitu Dijawab dengan Ngasih liat karakternya langsung Lanjut episode 17 Dah bukannya mereka lagi di tangga ya Kenapa bisa diserang Anjir Malah dibilang keren sekali loh Padahal adanya loh Anjir men Langsung hijau kepala Berapa banyak yang mati Main tempelnya Orang mulai dipukul Kenapa malah mereka yang balik ya Mereka balik buat minta bantuan Terus Layos malah Lanjut perjalanan Bukannya Niat awalnya Layos yang pengen balik Padahal Niat awalnya Layos pengen balik Naik ke atas Sedangkan si Yang samurai Niatnya pengen turun Eh Sekarang malah kebalik nih Yang samurai naik Layos malah lanjut Iya Mereka betulan turun Yang melihatnya mau naik siapa Yang naik Yang naik betulan siapa Oh yaudah episode 18 nih Widi Jadi among us pak Kenapa Gue tebak Ini Marsila yang gini nih Sensei Bodok Malah main Malah main Lompat lah Bodoh Iya Cuma elf doang yang pintar Ini pake sihir Malah Malah sama-sama lompat Dongo Dongo Berapa menit tadi itu Layos pintar Setelah itu jadi Dongo lagi Aku terlalu terbawas Masa Lanjut episode 19 Saking dongonya layos nih Bahkan dia sadar Kalau dia lagi mimpi Dia tidak cukup pintar Untuk dikelabui Ada manfaatnya juga Dia menjadi Dongo Dapat buku Bukan pake sir Mali pake pukul Max episode 20 Anjir Baru di Baru dia nimi Doang nih Minotaur Diperas susunya Aduh Baju apa Lagi nih Marsi Baju kodok Ini sekarang Baju apa Ramalannya ngomong Kalau layos Bisa jadi raja Temannya tidak Yang setuju Temannya panik Yuk episode terakhir guys Dua-dua Sebelum kelar Malah ketagihan mereka nih Makin niat lagi bikinnya Si layos Naga es sapi Berkepala ganda Apa ini Aduh Malah dimakan Ngoblok si layos Aduh Layos sih Ikannya Marsil Malah dimakan Dongo Habis juga guys Dungeon Messi episode 22 Next episode berarti Masuk itu ya Backstory nya Sein Eh Sein si Sein Selesai juga nonton Dungeon Messi Intinya simple aja lah Dibandingkan 1-12 13-22 Lebih bagus Jauh lebih bagus Dibandingkan Kur 1 Gue lebih prefer Kur 2 Kur 1 tuh ya Seperti yang gue bilang Ngeselin gitu Ngeliat si layos Yang apa-apa Pengen makan Tapi pengen buru-buru Juga buat selamatin adeknya Tapi disini Mereka udah gak dipacu Dengan waktu nih Jadi enak banget Nontonnya Baru kalau soal komedi Gue lebih Merasa lucu ini sih Kur 2 Daripada kur 1 Ya overall Lebih bagus kur 2 kok Jauh Jauh banget Jadi karakter favoritmu Siapa bang Di Messi Gue belum ada sih Sama kalau pening Opening kedua Bagus banget Jauh lebih bagus Daripada pening pertama Apakah nanti Dibuat detail kecilnya Nanti gue coba nonton ulang Kalau udah tamat Kalau udah niat juga ya Sepertinya akan sangat menarik Buat nyari detail Apakah Sensi Bakal jadi base waifu Seperti Speedwagon Speedwagon jadi waifu Gak-gak-gakar bacot doang Sensi kan tidak bacot Reaksi Marsil adalah Persis kayak gue Ketika baru tau Kalau Cicuk udah punya keluarga Gue udah tau Karena gue udah kena spoiler Soalnya Gue liat di Instagram tuh Kalau ternyata Cicuk punya keluarga Gimana bang Kesimpulannya jelek Bagus kok Dari kur 1 tuh udah bagus Kalau begini dibilang Jelek mah kacau Aneh gitu Kalau begini belum jelek Cuman kur 1 tuh ngeselin Masuk kur 2 Jadi lebih bagus lagi Bagian ngeselinnya hilang Dan petualangannya Jadi lebih menarik Meskipun agak di awal-awal tuh Agak gimana gitu 14 episode berapa ya Yang kenalin si Part yang satunya tuh Yang ada anjingnya tuh Yang suka mati terus Lewat dari situ lah Itu langsung menarik banget ceritanya Mereka udah ketemu sama si Yang Samurai Terus dibantai sama Valin Yang jadi monster Wah itu Dari situ jadi bagus banget Ya kabru namanya Cuman kasihan ya Valin ya Kalau mau dilang Valin ini cuma Karakter numpang lewat doang Episode 1 numpang lewat Hilang Berhasil diselamatin di episode 12 Episode 13 Hilang Episode berapa lagi 15 muncul Dilawan Hilang Kasian nih Valin Numpang lewat terus Ya intinya bagus lah ya Gak usah banyak komen lah Nanti kalau gue komen Digoreng lagi Sama kolom komentar Intinya bagus Nanti gue bakal nonton lagi Kalau udah tamat Tinggal berapa episode ya 4 episode lagi tamat kan Yaudah lah ya Nanti kalau udah tamat Kita ketemu lagi By the way thank you buat Messi yang udah nyawir Sekian dusta Buat gue nonton ini anime Thank you juga buat Semua yang udah nonton Sampai detik ini Kita ketemu lagi Kalau dungeon Messi udah tamat Dan babay Siapa yang setuju Kalau Leos jadi raja Kalau saya sih tidak ya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton